Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning children How are you today? Ustazah Fatma, hope you are fine Happy and healthy Semoga anak-anak dan ayah pun dari rumah Senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan juga anak-anak senantiasa bersama dalam belajar Nah kembali lagi kita berjumpa dengan Ustazah Fatma Kali ini Ustazah Fatma akan mengajak anak-anak untuk belajar Di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 Yaitu masih tentang tema yang sama ya Tentang kegemaran bu Kali ini kita akan belajar tentang gemar bernyanyi dan juga menari Siapa di antara kalian yang gemar menyanyi dan menari? Wah banyak ya Oke sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya anak-anak Berdoa dimulai Selesai Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat Nah anak-anak Anak-anak tahu Dayu dan teman-temannya menyukai kegiatan bernyanyi dan juga menari tarian yang riang gembira Anak-anak pasti sering juga ya di rumah bernyanyi bersama ayah bunda Salah satu lagu yang sangat membuat kita termotivasi dan bersemangat untuk semangat Biasa berbakti kepada bunda terkhusus dan juga orang tua di rumah adalah lagu Kasih Ibu Kita coba nyanyikan bersama ya anak-anak Anak-anak ikuti dari rumah dan Ustaz akan memandu dari sini Kita mulai ya Lagu ini berirama 4 per 4 Kita mulai Satu Dua Tiga Kasih Ibu Kepada Bita Tak teringga Sepanjang masa Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang surya Meninari dunia Wah lagunya menyenangkan ya Membuat kita mengingat selalu bagaimana jasa ibu Jasa bunda yang tak terhingga dan juga senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita Nah anak-anak dari lagu tadi kita jadi tahu bagaimana pengorbanan dan sayangnya ayah bunda kepada kita Bagai sang surya Menyinari dunia Seperti sang surya yang tiada henti menyinari dunia dan tidak pernah meminta balasan dari kita Begitu ya anak-anak Anak-anak bisa juga ya menyanyikan itu tadi bersama ayah bunda di rumah Nah selain menyanyi Kalau Benny Udin suka menyanyi ya anak-anak Tetapi Kalau Dayu ternyata memiliki kegemaran yang berbeda dan itu tidak apa-apa ya memiliki kegemaran yang berbeda Jika Udin tadi suka menyanyi Sekarang Dayu suka menari ya anak-anak Gerakan-gerakan tarian Dayu biasanya diambil dari gerakan alam Seperti apa itu sudah misalnya gerakan daun jatuh Gerakan burung terbang Bisa juga gerakan angin yang berhembus Bisa juga gerakan Iya gerakan gelombang di pantai Gerakan-gerakan tari dari alam dibagi menjadi dua Yaitu gerakan yang cepat dan juga gerakan lambat Gerakan lambat itu seperti daun berguburan dari pohon Agin sepoi-sepoi maupun gelombang pantai Tetapi gerakan yang cepat seperti apa Ustazah? Biasanya Ustazah terjumpahkan dengan gerakan kucing yang sedang berlari Nah tentu itu adalah contoh gerakan dari alam yang cepat ya anak-anak Yang cepat bisa ditirukan dalam gerakan-gerakan tarian Nah selain lagu dan tari yang sudah Ustazah berikan contoh tadi Ada juga loh lagu daerah yang berasal dari Papua Yang ini mungkin bisa menjadi salah satu lagu yang anak-anak nyanyikan di rumah Ketika sudah bosan Ustazah belajar Boleh diselingi dengan menyanyi lagu ini Lagu apa ya? Lagu ini berjudul Yamko Rambe Yamko Ada yang tahu dari mana? Dari Papua Betul sekali Kita nyanyikan bersama ya Oke anak-anak ikuti dari rumah Dan diselidikan pandu dari sini Satu, dua, tiga Hei amko Rambe Yamko Arunawa Kombi Hei amko Rambe Yamko Arunawa Kombi Temi na kibe Kubanoko Bombiko Yuma no Bungo Awe Ade Temi na kibe Kubanoko Bombiko Yuma no Bungo Awe Ade Hongke 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 Riro Hongke Jumbe Jumbe Riro Hongke 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 Riro Hongke Jumbe Jumbe Riro Temu tangan Dengok kita semua Wah Samu sekali ya Lagu tadi Bisa anak-anak Nyanyikan bersama Ayah Bunda Di rumah Semoga anak-anak bisa menjadi semangat lagi ya Setelah menyanyikan lagu gembira Yang seperti ustada contohkan tadi Nah Selain menyanyi Kemudian menari Lagu-lagu gembira Dan juga menari menirukan gerakan-gerakan alam Dayu dan teman-teman juga senang membaca puisi anak-anak Ternyata Wah diantara kalian siapa ya yang suka membaca puisi? Adakah? Insya Allah ada ya dari kelas 1 Assalam Al-Aziz Al-Malik Maupun Ar-Rahman Karena kegemaran-kegemaran ini adalah kegemaran-kegemaran yang sangat seru Gemara menari Bernyanyi Maupun membaca puisi Anak-anak boleh pilih ya Pilih salah satu Dua Atau ketika-tikanya Sekarang Masudah Fatma akan mencontohkan Bagaimana Cara membaca puisi Seperti yang ada di bukunya anak-anak Berjudul sahabat Siapa yang punya sahabat? Anak-anak punya sahabat? Coba sebutkan siapa sahabat kalian Nah sampaikan kepada ayah bunda ya Siapa sahabat kalian Agar ayah bunda juga mengenal siapa sahabat kalian Nah selanjutnya simak ya Puisi berjudul sahabat yang akan sudah Fatma sampaikan Disimak Sahabatku Beruntungnya diriku Memiliki sahabat Sepertimu Kamu membuat hari-hariku menyenangkan Aku senang bermain denganmu Aku pun akan menjadi sahabat yang baik untukmu Nah itu anak-anak puisi berjudul sahabat yang ada di buku anak-anak ya Ustazah Fatma berikan contoh bagaimana cara membacanya Anak-anak juga bisa ya praktik di rumah bersama ayah bunda Praktik membaca puisi Insya Allah semuanya pasti bisa Nah di puisi tadi anak-anak disebutkan bahwa aku senang bermain bersamamu Aku pun akan jadi sahabat yang baik untukmu Begitu pula anak-anak ya Silahkan menjadi sahabat yang baik untuk sahabatnya Sahabat yang baik itu seperti apa Ustazah? Yang saling menolong Saling mendukung Bermain bersama Bercerita bersama Belajar bersama Semoga anak-anak senantiasa sehat selalu ya Dan bisa belajar dan bermain bersama-sama dengan sahabat Oke anak-anak itu tadi pembelajaran hari ini Kita sudah belajar apa saja ya Yang pertama Kita sudah belajar tentang Lagu atau Menyanyi yang berjudul Kasih Ibu dan juga Yangko, Rambe Yangko Yang kedua Kita juga sudah belajar tentang Cara menari dengan gerakan lambat maupun gerakan cepat Yang mencontoh gerakan-gerakan yang ada di alam Yang ketiga Kita sudah belajar tentang puisi Yang berjudul sahabat Dan belajar bagaimana cara memaknai atau mengartikan isi dari puisi Semoga anak-anak semakin semangat ya dalam belajar And Don't forget to pray on time Don't forget to recite the holy Quran Don't forget to obey your parents Dan juga Ustada ingin berpesan Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan Atau didiskusikan Bersama Ustada Silahkan Calling-calling Atau WA kepada Ustada Insya Allah kita akan bisa belajar bersama Jangan takut Jangan malu Mari belajar bersama Ustada Semuanya di kelas 1 Semoga anak-anak dan ayah bunda Senantiasa sehat selalu Mari kita tutup dengan hamda Alhamdulillah Yirrobbil Alamin Kita tutup bersama Ustada akan mengucapkan salam Silahkan dijawab dengan serem pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh